Hai Sobat Makna, banyak mitos yang berkembang di tanah air, terutama di pulau Jawa. Salah satunya berhubungan dengan gunung. Setiap daerah di Jawa mempunyai kepercayaan sendiri terhadap gunung yang ada di daerahnya. Dari beberapa mitos itu, kepercayaan terhadap gunung Semeru menjadi sangat populer karena tertulis dalam kitab kuno pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Bagaimana asal-usul gunung Semeru menurut kitab kuno? Legenda dan kepercayaan apa saja yang tersimpan di sana? Lalu, apakah hubungan gunung tertinggi di pulau Jawa itu dengan kerajaan Majapahit? Untuk tahu semua jawaban itu, yuk kita simak video ini sampai selesai. Gunung Semeru Gunung Semeru juga populer dengan nama Mahameru. Gunung Semeru merupakan gunung berapi aktif yang berada di perbatasan Kabupaten Malang dan Lumajang, Jawa Timur. Puncak Semeru mencapai 3.676 meter dari permukaan laut. Fakta ini menempatkan gunung ini sebagai gunung tertinggi di Jawa dan gunung berapi tertinggi ketiga di Indonesia setelah gunung kerinci di Provinsi Jambi dan gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat atau NTB. Gunung ini terbentuk akibat subduksi lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Eurasia. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa kuno, Semeru bukan sembarangan gunung. Dalam kosmologi Hindu, Gunung Semeru merupakan pusat jagad raya. Gunung ini juga berkaitan dengan pemantapan Pulau Jawa sebagaimana diteritakan Kitab Tantu Panggelaran yang ditulis pada 1557. Dalam Kitab Tantu Panggelaran, dikisahkan bahwa Batara Guru memerintahkan Dewa Wisnu untuk mengisi Pulau Jawa dengan manusia. Akan tetapi Pulau Jawa dikisahkan masih mengambang di lautan luas, terombang ambing dan terus berguncang. Maka para dewa mengambil keputusan untuk memakukan Pulau Jawa dengan cara memindahkan Gunung Mahameru di India ke atas Pulau Jawa. Ketika diletakkan di bagian barat, ternyata bagian timur Pulau Jawa terangkat. Sehingga gunung itu pun dipindahkan ke bagian timur. Meski sudah dipindahkan ke timur, Pulau Jawa tetap miring. Sehingga dewa memutuskan memotong sebagian gunung dan menempatkannya di bagian barat laut. Penggalan ini membentuk Gunung Pawitra yang sekarang dikenal dengan nama Gunung Penanggungan. Setelah itu, barulah Pulau Jawa stabil letaknya dan kemudian Dewa Siwa bersemayam di puncaknya. Menurut sejarawan Dennis Lombard, dalam Nusa Jawa Silang Budaya, cerita dari kitab Tanto Panggelaran sangat kental dengan unsur indianisasi. Indianisasi nampak ketika mengaitkan antara Gunung Mahameru di India dengan Semeru di Jawa. Menurut orang Bali, Gunung Semeru dipercayai sebagai Bapak Gunung Agung di Bali dan dihormati oleh masyarakat Bali. Upacara sesaji kepada para dewa-dewa Gunung Mahameru dilakukan oleh orang Bali. Penghormatan terhadap gunung sesungguhnya sudah ada sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha. Pada zaman Megalitik, kepercayaan terhadap gunung sudah diterapkan oleh masyarakat yang hidup pada zaman itu. Berdasarkan kepercayaan, gunung adalah tempat bersemayamnya roh para nenek moyang. Para arwah nenek moyang masyarakat tersebut bersemayam di puncak gunung dan oleh sebab itu, gunung dianggap sebagai tempat suci yang selalu harus disucikan dengan berbagai aktivitas spiritual. Masyarakat pada masa Hindu-Buddha juga melakukan sakralisasi gunung sebagai penghormatan tertinggi pada siwa. Kepala siwa dengan rambutnya yang tebal dimaknai oleh umat Hindu sebagai hutan lebat di gunung atau pegunungan. Itu sebabnya gunung sebagai hulunya bumi sangat dihormati yang diwujudkan dengan mendirikan tempat suci di puncak-puncak gunung karena dimaknai akan memberikan kesejahteraan kepada umat manusia. Kendati pemujaan kepada gunung telah ada sejak masa awal sejarah Jawa namun baru pada abad ke-11 dalam kakawin Arjuna Wiwaha Karangan Empukanwa ditemukan penyebutan pertama yang pasti tentang adanya ritual pemujaan gunung di Jawa. Dalam kakawin ini disebutkan Raja Erlangga memanjatkan pujian kepada puncak gunung Indra Parwata. Gunung Semeru juga menyimpan rekam jejak sejarah yang menarik untuk disingkap. Di sepanjang jalur pendakian hingga puncak gunung Semeru ditemukan beragam situs dan prasasti peninggalan era kerajaan-kerajaan di Nusantara. Prasasti di tepi danau Ranu Kumbolo salah satunya. Prasasti Ranu Kumbolo diyakini sebagai salah satu jejak perjalanan mencari air suci di kerajaan Jawa kuno. Prasasti ini oleh banyak tafsir dibuat oleh rohaniawan yang menyebut dirinya Empu Kameswara. Prasasti Ranu Kumbolo berasal dari batu andesit di pegunungan Gunung Semeru. Prasasti ini bertuliskan sebuah kalimat berbahasa Jawa kuno yang awalnya dibaca Ling Dewa Empu Kameswara Tirta Yatra. Aksara ini ditulis dengan huruf bergaya Jawa Tengah yang lazim disebut sebagai Aksara Gunung atau Buddha. Aksara ini menunjukkan sebuah kebiasaan yang digunakan pada abad ke-14 sampai awal abad ke-16. Pada awalnya, beberapa sejarawan berpendapat bahwa kata Empu Kameswara dalam rasasi ini merujuk pada Raja Kediri. Namun gelar Empu tidak biasa digunakan untuk merujuk Raja yang biasanya menggunakan gelar Sri atau Maharaja. Maka Empu Kameswara kemudian diartikan sebagai rohaniawan. Jika pendapat kedua benar, maka Empu Kameswara adalah rohaniawan yang melakukan perjalanan suci di Gunung Semeru pada masa Kerajaan Majapahit. Kesimpulan ini didukung oleh gaya tulisan di era Majapahit yang terdapat pada prasasi Ranu Kumbolo. Adanya prasasi di Ranu Kumbolo menandakan pada abad ke-14 hingga awal abad ke-16 sudah ada pendakian-pendakian suci atau perjalanan spiritual ke Gunung Semeru. Perjalanan mencari air suci memang lazim dilakukan oleh para rohaniawan pada masa Majapahit. Hal ini juga dilakukan oleh Raja Hayam Huruk, Raja terbesar pada masa Kerajaan Majapahit. Raja Hayam Huruk mencari air suci di wilayah kekuasaannya. Perjalanan Hayam Huruk ke sumber wendit, sumber awan, dan telaga biru yang berada di wilayah Malang direkam oleh Empu Prapanca dalam kitabnya Negara Kertagama. Prapanca menceritakan bahwa Hayam Huruk berulang kali mengunjungi perwujudan Gunung Kosmik di Blitar, yaitu Cani Panataran untuk memberi penghormatan kepada penguasa gunung. Gunung Semeru memiliki sebuah situs arkeologi yang menyimpan sepasang arca kuno bernama Arcopodo. Salah satu dari sepasang arca ini merupakan perwujudan dari Dewa Siwa dan dikatakan sebagai simbol penolak bala. Namun sebagian masyarakat sekitar mempercayainya sebagai sepasang prajurit dari Kerajaan Majapahit. Pada akhir masa Majapahit, konflik yang berlarut-larut menyebabkan para rohaniawan lebih memilih mendalami spiritualitas di daerah pegunungan. Migrasi ke daerah pegunungan dapat dilihat juga dari keberadaan masyarakat Tanger. Tanger merupakan suku yang mendiami dataran tinggi di sekitar pegunungan Tanger yang juga meliputi wilayah Gunung Bromo dan Semeru. Suku ini disebut sebagai salah satu peradaban yang sudah ada sejak Kerajaan Majapahit. Ada banyak teori dari ahli mengenai asal-usul Tanger. Namun, masyarakat suku Tanger percaya bahwa nenek moyang mereka berasal dari Majapahit. Terima kasih.